Amikus Kurnia itu tidak memiliki kekuatan hukum, itu sudah pasti, tetapi ada juga kalau mau dikaitkan di mana dasar hukumnya bahwa Amikus Kurnia itu harus atau bisa menjadi kekuasaan hakim ya. Ini ada unyong-unyong kekuasaan hakimah yang terakhir di AMM 2009, nomor 4.8.2009, pasal hakimah itu mengatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu wajib, wajib menggali nilai-nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertama, ini mengingatkan kita pada suatu peristiwa kesejarahan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, ketika fontifaders, pasti juga fontifadersnya, tapi biasanya fontifers tidak pernah disebut dalam kesejarahnya, Itu merumuskan Pancasila ya, Mr. Supomo ada di situ, Mr. Supomo itu pernah jadi rektor UMI tahun 51-54. Dikatakan bahwa Pancasila itu lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai soal keadilan, nilai-nilai soal apa yang boleh dan tidak boleh, nilai-nilai soal hukum. Hukum itu adalah konsep yang berdasarkan kesepakatan. Isinya, misalkan diri isinya ada seribu, isinya itu adalah mengatasi soal apa yang boleh dan tidak boleh. Dan itu digarik dari sabang-sabang penelokin. Itu dilakukan oleh fontifaders ya? Sehingga kita punya Pancasila sumber dari segala sumber hukum. gitu